Halo guys, ada kabar gembira buat kamu yang ingin mengkoneksikan HP kamu dengan WP tetangga. Jadi, jika kamu punya tetangga ada WP-nya dan kamu ingin gabung di WP-nya mereka, kamu bisa menggunakan alat ini. Ini adalah WP Repeater. Jadi, dengan alat ini kita bisa mengakses WP tetangga dengan sinyal yang lebih stabil dan sinyalnya lebih bagus ya. Bagaimana caranya? Jadi, pertama-tama kamu harus menanyakan dulu password-nya kepada tetangga tersebut ya. Jadi, kalau kamu mau menggunakan WP tetangga, ada baiknya kamu tanyakan dulu WP-nya, password-nya, dan bila perlu kamu bantu berlangganan ya. Kalau kamu menggunakan WP sendiri, biasanya kan dayanya akan lebih mahal. Nah, kalau kamu pakai ini, kamu bisa langganan sama tetangga kamu. Atau kalau kamu punya orang tua, biasanya orang tua kamu sudah ada WP-nya, dan di rumah kamu sinyalnya kecil, kamu bisa gunakan alat ini juga. Jadi, kamu bisa gunakan alat ini untuk memperkuat sinyal WP dari orang tua kamu. Cara settingnya cukup mudah sekali, tidak sampai 5 menit ya. Cukup hubungkan WP repeater ini ke catu daya, colokin ini ke stop contact ya. Setelah itu kita menuju ke pengaturan, kita menggunakan handphone ya. Kita menuju ke pengaturan WP. Kita lihat di sini ada WP baru yang namanya repeater. Setelah itu kita hubungkan saja langsung. Setelah dihubungkan, kita akan dialihkan menuju halaman pengaturan. Kita langsung saja login. Setelah login, kita akan diarahkan 3 jenis topologi jaringan. Kita pilih saja yang paling atas ya. Setelah itu kita klik. Nah, setelah diklik, maka kita akan diarahkan pada halaman yang menunjukkan access point yang akan kita gunakan. Saya di sini menggunakan access point Vikramaditya. Kita langsung saja masukkan passwordnya di sini. Setelah dimasukkan passwordnya, lalu kita next saja. Setelah next, maka pengaturan sudah selesai dan WP repeater siap untuk digunakan. Cara menggunakan WP yang kita sudah setting, menggunakan WP repeater tadi, cukup kita hubungkan WP dengan nama yang ada tulisannya EXT. Jadi, itu adalah extension dari WP yang kita setting tadi. Dan passwordnya masukkan saja sesuai dengan password WP yang kita setting tadi ya. Nah, kalau kamu mau alat seperti ini, WP repeater ini kamu bisa beli produknya ada di sini. Terima kasih telah menonton!